Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti buka suara soal wacana seorang Kapolda dicadikan saksi oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud dalam sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Wacana tersebut sempat disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yoso Diningra beberapa waktu lalu. Pungki belum mengetahui sosok Kapolda tersebut apakah perwira aktif atau sudah pensiun. Pungki pun menjelaskan bahwa Polri seharusnya menjadi instansi yang netral dalam pemilu 2024. Pungki pun berharap segala aturan yang sudah mengatur terkait netralitas Polri dalam pemilu 2024 sudah seharusnya ditaati oleh tiap prajurit korps Bayangkara. Di sisi lain, Mabes Polri juga turut menanggapi wacana TPN Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan Kapolda tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjentru Noyudawisnu Andiko mengatakan bahwa Polri akan patuh kepada perundang-undangan. Kemudian, Brigjentru Noyudawisnu mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo yang selalu menekankan kepada jajarannya agar bersikap netral. Menurut dia, hal tersebut merupakan komitmen Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!